Jelang Kiai Haji Ahmad Dahlan Wafat di usia 54 tahun pada 23 Februari 1923, Muhammadiyah yang telah berusia 10 tahun dan berkembang ke beberapa daerah karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Hingga tahun 1922, Muhammadiyah telah memiliki 15 cabang di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang ilmu yang berbahagia, jumpa kembali dengan Ruang Ilmu, channel yang membahas hasanah ilmu dan pengetahuan. Ketika persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912, ada 8 nama yang tercatat sebagai pengurusnya. Antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai ketua umum, Abdul Siraj Sekretaris, dan anggotanya terdiri dari Haji Ahmad, Haji Abdurrahman, R. Haji Sarkawi, Haji Muhammad, R. Haja Elani, Haji Anis, dan Haji Muhammad Haki. Jelang Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di usia 54 tahun pada 23 Februari 1923, Muhammadiyah yang telah berusia 10 tahun, dan berkembang ke beberapa daerah karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Hingga tahun 1922, Muhammadiyah telah memiliki 15 cabang di seluruh Indonesia. Pimpinan pusat atau Hof Bestur Muhammadiyah sendiri mengurusi 1.230 anggota resmi yang di daerahnya belum memiliki cabang. Sebelum wafat, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap bergerak aktif mendawahkan Islam dan Muhammadiyah. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah, Jawa Tengah 1977, mencatat secara lengkap agenda dakwah pendiri Muhammadiyah pada tahun 1922. Berikut selengkapnya seperti yang kami rangkum dari muhammadiah.org.id. 7 Januari 1922 Bersama Nyaidahlan pergi membuka rapat Muhammadiyah di kota Banyuwangi, Jawa Timur. 25 Januari 1922 Bersama Muhammad Kusmi dan R.M. Prawirowiworo, pergi ke Solo mengesahkan pendirian Muhammadiyah Cabang, Solo. 28 Januari 1922 Bersama Haji Fahruddin dan M. Abdullah pergi ke Betavia atau Jakarta, untuk mengadakan propaganda bagi pendirian sebuah sekolah guru agama Islam. 30 Januari 1922 Bersama Haji Fahruddin dan M. Abdullah pergi ke Probolinggo, Jawa Timur, untuk menyerahkan ijazah kepada ulama-ulama di sana. 14 Juni 1922 Bersama Nyaidahlan dan Siti Umamah, pergi ke Nganjuk Jawa Timur untuk menghadiri rapat ulama. 8 Juli 1922 Bersama M. Abdullah melanjutkan pimpinan rumah tangga Muhammadiyah Cabang, Kepanjon, 6 Agustus 1922 6 Agustus 1922 Bersama dengan Joyo Sugito dan Muhammad Usni, membuka pengajaran agama Islam di Sekolah Hogere Quick School for England atau Sekolah Guru Tinggi untuk Bumi Putra di Purworejo, Jawa Tengah. 7 Agustus 1922 Bersama Haji Sisyah membantu usaha pendirian sekolah agama Islam di Kepajan. 9 September 1922 Bersama Nyaidahlan pergi ke Pekalongan dan Pekajangan untuk menggiatkan pengajian Muhammadiyah. 12 September 1922 Melangsungkan tablik Akbar dalam Rapat Umum Sarekat Islam di Bangil. 21 September 1922 Bersama R. M. Prawiro Wiworo pergi mengurus pengajaran agama Islam di HKS Purworejo yang dihentikan oleh Regen atau Bupati. 4 November 1922 Bersama Nyaidahlan dan Muhammad Tayyip memimpin Rapat Akbar yang diselenggarakan R. M. Dirjo, penghulu Landrat, di Purwokerto. Selain itu, Tiai Haji Ahmad Dahlan juga membuka pengajaran agama Islam di Osvia Magelang bersama Joyo Sugito. 14 November 1922 Bersama Nyaidahlan menimpin Rapat Muhammadiyah di Salam Magelang, Jawa Tengah. 18 November 1922 Bersama Joyo Sugito, menghadiri Rapat Ulang Tahun ke-10 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. 23 November 1922 Mengadakan Rapat Agama Islam dalam Perkumpulan Daerah Dalem, di Surakarta, Jawa Tengah. 29 November 1922 Bersama Nyaidahlan, berusaha menanamkan benih Muhammadiyah, ditosari dan membantu pendirian sebuah masjid di sana. Demikian agenda dakwah Tiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1922, satu tahun sebelum beliau wafat pada 23 Februari 1923 pada usia 54 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!